20 orang terduga teroris ditangkap tim detasemen khusus 88 antiteror di perumahan Villa Mutiara, Kelurahan Bulorokeng, Kecamatan Giringkanaya, Kota Makassar. Dua diantaranya tewas tertembak karena melakukan perlawanan sementara satu lainnya menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkaramakassar lantaran mengalami luka tembak. Pasca penangkapan terduga teroris jaringan jamaah Ansharud Daula, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurtin Abdullah meminta masyarakat untuk tenang. Pemerintah dikatakan gencar mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan paham teroris. Kepolisian juga sudah bekerja dengan baik dan mengantisipasinya. Kepolisian juga sudah bekerja dengan baik dan mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. Dan saya lihat kronologis memang pemerintah lagi gencar untuk mengemankan NKR dari serangan-serangan paham-paham teroris. Tentu kita tunggu saja, kita tunggu biar aparat kepolisian bekerja dengan baik. Dan saya yakin ini sesuatu hal yang baik yang dilakukan oleh aparat kepolisian.